Hadiah membawa bencana jilid 18. Hwekong ternyata tidak gusar, meskipun digoda pergi datang oleh sebonpa. Hahaha, Hwekong tertawa dingin. Kau jangan banyak jual agak tengik untuk membikin aku jadi marah. HMM, lihat nanti aku tangkapka supaya Ceng Leng keluar. Ia berkata sambil memberi jaraknya sebonpa dengan di akhir-akhir enam tombak. Ia ungkulan untuk menangkap sebonpa dengan dua kali lompatan. Maka ketika bicaranya habis, tubuhnya melesat tinggi, setelah turun dan menotol lagi sekali kakinya di tanah sudah terbang lagi dan meluncur ke kuburan di belakang mana sebonpa ada berdiri. Sebonpa melihat Hwekong bagaikan Raja Wali hendak menyambar mangsanya, melayang di udara kemudian menukik hendak mencengkram dirinya. Cepat ia melompat mundur dan tubuhnya Hwekong hinggap di atas kuburan dan terdengar suara pelung. Itulah suara tubuhnya Hwekong yang nyemplung ke dalam lubang. Betul-betul sebonpa Jail. Gundukan tadi yang merupakan kuburan ternyata bukan kuburan tulen lagi. Hanya terdiri dari bambu-bambu kecil dan ditutup dengan kain hitam hingga di dalam gelapnya seng malam kelihatannya seperti kuburan tulen. Tidak tahunya, itu adalah suatu lubang yang sengaja tadi siang sebonpa menyuruh orang untuk menggalinya dan di dalamnya ada dimasukkan air kotoran yang menebarkan bau memuakan. Terang bambu-bambu kecil tak kuat menahan tubuhnya Hwekong lantas nebur ke dalam kotoran dalam lubang tadi. Selagi Hwekong masih gelagapan dalam lubang, mendadak muncul dua orang sambil bertepuk tangan menertawakan siluman dari Tianlem itu. Hahaha! Siluman tua Tianlem menukik dari udara masuk dalam kuburannya yang penuh rajis. Sungguh menertawakan dunia Kangou? Lekas pergi mandi, kalau tidak lekas nanti tidak ada yang berani mendekatimu, ha, ha, ha. Sungguh lucu dunia Kangou akan gempar dengan kejadian ini. Sang Sam Cheng melihat susioknya dibuat permainan orang, bukan main marahnya. Ia melesat ke udara dengan ilmunya pekutian Kang ia menyerang sebum padari udara tapi Hwekong sendiri yang pakaiannya penuh dengan kotoran dan menebarkan bau najis tidak menjadi marah. Ketika ia sudah berada lagi di atas lubang ia melihat kepada orang-orang yang bertepuk tangan tadi. Hanya melihat Boyang Kang dan Teng Goan Hoshio. Sedang Cheng Leng Chinjin musuh besarnya tidak kelihatan matah hidungnya. Sementara itu Teng Goan Hoshio sudah bertempur dengan Song Sam Cheng mewakili sebum pad yang barusan diserang. Sebum pad tidak apa-apa karena keburu ada Teng Goan. Hoshio yang menyambut serangannya Song Saching yang dasyat. Teng Goan mendesak musuhnya sampai ke pinggir lubang ke dalam mana Hwekong barusan nyemplung. Sementara itu Boyang Kang sudah menyerang Hwekong, tapi orang kedua dari Tian Leng Siang Khoai itu sudah sangat gemas pada sebum padan hendak menghancurkannya maka ia tak begitu maulah deni Boyang Kang. Ia terus menyambar-nyambar sebum pad. Apa mau ternyata serangannya Boyang Kang ada sangat dasyat, maka apa boleh buat ia mengeluarkan tenaganya delapan bagian untuk menyambutnya dengan gaya pukulan Hon Leong PHWE, naga di udara menggoyangkan ekornya, yang mengandung hawa racun dingin tapi semuanya ini tidak menemukan sasarannya. Sebum padian dia membantu Boyang Kang memunahkan racun dinginnya Hwekong yang jahat. Ia tertau gelap-gelap kemudian menghilang ke dalam merimba rumput alang-alang. Hwekong melihat Song Samp Cheng sedang bertempur dengan Hoshio Lihai, ia ragu-ragu kalau keponakan muridnya itu memperoleh kemenangan. Ia sendiri barusan dikerumuni dua orang Boyang Kang dan sebum pad kini kelihatan sebum pad menghilang, maka dengan terang ia. Menghadapi Boyang Kang, ia kagum akan kepandainya lawan yang kuat maka lalu ia menanya, kau siapa? Siluman tua, masih belum mengenal namaku? Aku adalah Boyang Kang yang telah mengobrak abrik seleng ce, jawab jago liao tong itu. Wah, kau Boyang Kang sutitnya buju siluman tua, aku bukan saja bergelar. Pelajar hati besi tetapi aku juga ada mempunyai tangan yang kerasnya seperti besi. Nah, siluman tua Tianlem, kau boleh rasakan aku punya serangan telapakan tangan. Berbareng Boyang Kang betul-betul telah melancarkan serangannya sangat hebat. Pekutian Ong Hwe Kong telah mengetahui serangan lawan ada dasyat maka ia juga lantas mengeluarkan tenaganya delapan bagian untuk menangkis dengan ilmunya yang mengandung racun dingin. Berdua mengeluarkan tenaga keras lawan keras akubatnya hebat. Hwe Kong sendiri tidak bergeming dari tempatnya. Sedang Boyang Kang sudah terpental mundur sampai tujuh-delapan kaki. Bahwa karena serangan racun dingin, cepat-cepat ia mengatur hawa murninya untuk mengusir racun lihaai ilmu dalamnya sebab sebentar saja ia sudah gagah kembali. Pikirnya kalau bertanding dengan caranya tadi, ia tak dapat mengulur waktu seperti yang diinginkan oleh sebon pak untuk menahan jago dari Tianlem itu lama-lama supaya Cheng Bun dan S. Unyo dapat melakukan tugasnya dengan baik menolong dua kawannya. Maka Aile lalu berkata, siluman tua benar-benar kau lihai, aku tidak boleh tidak akan mengadu jiwa dengan kau. Hwe Kong pikir melihat Boyang Kang ada demikian bandel tidak dapat dikalahkan dalam dua-tiga jurus, kuatir akan tipunya sebon pak yang kini menghilang dalam merimba rumput alang-alang dan menyerang dirinya secara menggelap. Hidungnya juga sudah tidak tahan mencium bau kotoran yang menempel di pakaiannya, maka timbulah keganasannya untuk menyerang musuh dengan ilmunya yang mematikan. HMM ia mengeram. Kau sudah tahu aku lihai tapi masih berani buka mulut besar sambil berkata ia tarik naik lengan bajunya. Tangan kanannya yang pucat pasti diulurkan dan lima jarinya tampak mengeluarkan kuku-kuku yang runcing tajam dari mana telah meluncur keluar hawa dingin menyambar Boyang Kang. Si pelajar hati besi mengerti lihainya hawa dingin yang keluar dari kukunya Seng lawan, sebab itu adalah ilmu pekut Im Hang Chiao dan ilmu Im Kui Kek yang tidak boleh dibuat gegabah. Penaga dalam dikerahkan meluncur melalui kuku-kuku yang telah diberi racun. Bukan saja serangan ini dapat memecahkan barang keras, tapi orang yang kena sedikit gorsannya saja terus akan menggigil kedinginan. Semua darah dalam tubuhnya menjadi beku dan orang itu terus binasa. Pikirannya Boyang Kang, lebih baik ia meladeni musuh dari jarak jauh saja untuk menghindarkan diri dari bahaya. Siluman tua, kau jangan kira ilmumu itu akan mengenai sasarannya. Kau lihat aku akan menandingi dengan ilmu taihan sin kun. Aku mau tahu sampai di mana keliayanya ilmumu itu. Sambil berkata, ia melangkah telapakan tangan kanan di dadanya, jari tengah tangan kirinya disisipkan untuk menangkis jari-jari musuh. Inilah ilmu Kim Kang Chokin yang dapat memubahkan ilmunya Hwe Kong Perkut Im Hang Chau dan Hian Im Kui Kek sehingga Kwe Kong yang melihatnya menjadi terkejut. Hei, kau menggunakan ilmu apa itu tanyanya? Ilmu Kim Kang Chokin yang akan memunahkan ilmu hawa dingin yang luncur dari kukumu, jawab Boyang Kang dengan sikap gagah. Hwe Kong adalah seorang licin dan licik maka ketika mendengar jawaban Boyang Kang ia mengerti memang dua ilmunya itu punah oleh Kim Kang Chokin. Ia insyaf banyak musuhnya malam itu dihadapi kurang hati-hati sedikit saja ia bisa masuk perangkap. Kalau sampai dijatuhkan oleh orang tingkatan muda, bagaimana dengan namanya nanti dalam kalangan Kang Ou? Memikir di sini ia lalu menarik pulang serangan hawa kuku beracunnya. Boyang Kang sebenarnya hanya tahu ilmu Kim Kang Chokin tetapi tidak belajar bagaimana ia bisa menggunakannya. Dasar nasibnya baik si iblis kena digertak. Girang hatinya Boyang Kang yang semula sudah berdebaran dan keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya, kini berubah ke girangan dan wajahnya kelihatan tenang kembali. Malah ia bisa tertawa bergelak-gelak. Satu kali kakinya menotol lantas tubuhnya melesat mundur sejauh lima tombak. Hwe Kong melihat Boyang Kang mundur lantas tahu dirinya kena ditipu. Orang si Boyang itu tidak mahir dengan ilmu Kim Kong Chokin tidak heran kalau ia menjadi marah besar sampai rambutnya berdiri. Ia njot tubuhnya melesat ke udara dari mana ia melancarkan serangan hawa dinginnya yang beracun kepada yang Boyang Kang. Menghadapi serangan yang mahalihai ini, Boyang Kang menenteramkan hatinya dan marahnya dibuka lebar-lebar mengawasi datangnya serangan. Ia hanya berkelit menghindari serangan. Tidak mau ia mengadu tenaga dengan Hwe Kong yang lihai. Tiba-tiba Sebonpa muncul dan mencaci maki Hwe Kong. Setelah itu Sebonpa benar-benar menerbangkan sebuah benda berat menyerang Hwe Kong yang masih melayang di udara. Ia sangat kaget. Kalau lain orang tentu tidak takuti. Tapi Sebonpa sudah dua kali ia kena dikibuli. Betul-betul ia takut untuk menangki sembarangan pada benda yang diterbangkan oleh Sebonpa setelah ia melancarkan serangannya pada Boyang Kang, baru dengan hati-hati sekali ia memukul jatuh benda yang diterbangkan Sebonpa tadi. Ketika ia turun ke bawah dan dilihatnya benda yang dipukulnya, ternyata itu bukan senjata rahasia apa-apa tetapi hanya bungkus kepalanya Song Sam Cheng. Hatinya sangat terkejut, sebab dengan adanya itu bungkus kepala terang keponakannya telah terjatuh dalam tangannya musuh suasana tidak menguntungkan baginya. Hawa amarahnya lantas meluap-luap terhadap Sebonpa yang berkali-kali telah mempermainkan dirinya. Maka seketika itu juga ia mengerahkan tenaganya sepenuhnya dilancarkan ke tempat tadi Sebonpa berdiri. Ia sudah menghitung pasti bahwa serangannya itu akan tidak salah lagi dan akan meminta jiwa Sebonpa. Sebonpa penjahat tua, kau masih belum mau menyerahkan jiwamu inilah perkataan yang dikeluarkan oleh Hwe Kong seiring dengan pukulan dasyatnya. Sebonpa bergidik juga melihat-melihat dasyatnya pukulan si iblis dari Tianlem karena semua rumput dan batang-batang pohon yang kena angin pukulannya menjadi pada patah dan beterbangan di udara, bahkan sasarannya yang mengenai tanah telah membuat lubang besar. Untung Sebonpa yang cerdik tidak ada di situ. Kalau tidak, HMM, terang tubuhnya sudah menjadi tepung. Ia pintar sudah lantas lompat ke lain bagian dan mengumpat di situ. Kini muncul lagi dan tertawa bergelak-gelak mengejek pada Hwe Kong. Siluman tua, ilmumu memang jempol, tenagamu betul-betul lihai, sayang sudah berkali-kali sudah kena tipuku. Apa memang matamu sudah lamur, karena usiamu sudah lanjut? Baru melihat keadaan gelap begini saja sudah mengalami kesukaran. Apakah ini yang dinamai siluman dari Tianlem yang jempolan? Hahaha, betul-betul Sebonpa keterlaluan. Hingga saat itu Hwe Kong dadanya rasakan mau meledak dan matanya lompat keluar karena marahnya pada Sebonpa. Kini tujuannya. Tidak peduli apa yang terjadi. Ia harus membunuh Sebonpa, urusan Cheng Leng ada soal belakangan baru dipikirkan lagi. Hei, siluman tua, jangan sembarangan menggunakan tenaga dasyatmu untuk menyerang aku. Sebab kalau kau tetap ganas, jangan sesalkan kalau aku sentil menggunakan senjata rahasia kucian Tok Sin Sai, puder ajaib peribuan racun, untuk mengirim rohmu menghadap Giam Loong, Raja Akhirat. Hwe Kong menekan amarahnya dengan tertawa mengganas sehingga burung-burung dan binatang-binatang yang ada di sekitarnya pada beterbangan dan berlarian ketakutan. Setelah menghentikan ketawanya yang panjang itu, Hwe Kong berkata, Sebonpa, kini aku sudah tahu bahwa Cheng Leng tidak akan muncul. Kau hanya permainkan aku di sini untuk mengulur waktu supaya-supaya kawan-kawanmu dapat bekerja leluasa di puncak Chiang Jin Hong, bukan? Tapi kau keliru, sebab aku sudah mengatur serapih-rapihnya penjagaan. Siapa yang berani datang ke sana, kalau tidak mati tanpa kepala tentu akan kena ditahan. Kau di sini perlu apa main sandiwara? HMM, ketahuilah jiwamu akan aku cabut di sini. Aku tak takut dengan segala racunmu yang akan kau keluarkan. Jangan lagi baru ribuan, biarpun puluhan ribu kau boleh keluarkan semua. Nah, sekarang kau serahkan jiwamu, hahaha. Teertawa ditutup dengan melesat badannya tinggi empat tombak, dari udara ia melancarkan serangan dasyat kepada musuhnya yang sangat dibenci. Sebonpa juga betul-betul dengan tangan kirinya telah menerbangkan benda semacam pasir tetapi bukan pasir tersebar di udara menyerang Hwe Kong. Hwe Kong dengan kebutkan lengan bajunya menangkis serangan Sebonpa. Ia lihat Sebonpa hendak lari meloloskan diri, ia tertawa dingin menyeramkan, Sebonpa, kau jangan harap bisa hidup. Meskipun kau lari minta pertolongan pada giam loong di akhir rata urung, aku akan susulkan dan cabut nyawamu. Hahaha. Saat itu Sebonpa jiwanya sudah seperti telur di ujung tanduk. Sepuluh jari-jarinya Hwe Kong sudah diulur hendak melancarkan serangan hawa dinginnya yang beracun. Untung tiba-tiba ada dua bintang penolong datang yaitu Boyang Keng dan Teng Goan Hoes Hyo yang berteriak, Siluman tua, jangan sombong. Belum tentu kau dapat membinasakan jiwanya Sebonpa aku. Berbareng dua orang tadi telah melancarkan serangannya. Hwe Kong tak jadi turun tangan. Pikirnya satu orang melawan tiga orang, bagaimana tinggi juga ilmu silatnya tentu tak bisa menang. Lebih dahulu, ia menyerang Boyang Keng yang dianggap paling kuat di antara mereka bertiga. Boyang Keng teka keburu menyingkirkan tubuhnya hingga ia terpental delapan kaki, terus rubuh di atas gerombolan rumput. Tapi Hwe Kong juga mendapat kerugian karena punggungnya dihajar oleh Teng Goan Hoes Hyo. Isi perut dan hatinya dirasakan tergetar. Bahkan lengannya terus-terusan mengucurkan darah lantaran kena rompi wasiat yang dipakai Boyang Keng. Ia pikir waktu itu tak dapat pertempuran dilanjutkan karena tidak menguntungkan bagi pihaknya. Maka dengan tidak memikirkan lagi dengan nasibnya Song Sam Cheng Ia lantas sudah lompat masuk gerombolan pepohonan dan menghilang. Melihat si iblis sudah melarikan diri, maka Teng Goan dan Sebonpa lalu menghampiri Boyang Keng. Dilihatnya Boyang Keng sedang memejamkan matanya mengatur tenaga dalam ia. Mukanya kelihatan pucat seperti tak berdarah lagi. Keadaannya sangat mengenaskan, maka Teng Goan Hoes Hyo dengan hati terharu telah turun tangan menolongnya. Ia membuka rompi wasiatnya yang menjadi pelindung dirinya. Tanpa rompi wasiat itu terang Boyang Keng sudah melayang jiwanya terkena serangan si iblis dari Tianlem yang mahadasyat itu. Teng Goan Hoes Hyo lalu tempelkan tangan kanannya di dadanya Seng Sute, kemudian menyalurkan tenaga dalamnya untuk membantu melancarkan peredaran darahnya yang agak membeku karena pengaruh pukulan hebat. Setengah jam Teng Goan Hoes Hyo mengalirkan hawa hangatnya ke tubuh Seng Sute. Barulah kelihatan Boyang Keng mulai sadar dari lupa orangnya. Keringat dingin membasahi seluruh badannya Teng Goan Hoes Hyo yang telah mengeluarkan banyak tenaga menolong Sute-nya. Ia lantas menelan dua pil obatnya dan itu juga dua butir diberikan kepada Boyang Keng untuk ditelannya. Boyang Keng melihat pada bajunya yang robe, ada tanda bekas darah, ia mengerti itulah tanda darahnya Hwe Ekong ketika tangannya menggempur dirinya telah mengenai rompi wasiatnya dan terluka karenanya. Setelah sadar betul, dengan geleng-geleng kepala ia menghela nafas. Ya, memang harus diakui siluman itu lihai. Serangannya sudah mengenai rompi wasiat dan ia luka cukup parah akan tetapi jiwaku sementara itu hampir melayang terkena serangannya yang maha dasyat, kata Boyang Keng pada dua kawannya. Memang dialihai, jawab Teng Goan Hoes Hyo. Penaga dalamnya bukan main hebatnya. Ia tidak akai pelindung benda di badannya, terkena pukulan yang dapat. Menghancurkan batu ia tidak apa-apa malah dapat melarikan diri dengan cepatnya. Sungguh luar biasa, Teng Goan geleng-geleng kepalanya sambil menarik nafas panjang. Untung aku tidak terkena pukulannya, menyela sebonpa bergurau sambil tertawa. Siluman tua itu kelihatannya sangat gemas pada sebon to aku, kalau bisa dia hendak menelannya, karena sampai beberapa kali ia telah menjadi terkecoh kena diakali. Paling hebat ketika dia nyemplung ke dalam lubang, benar-benar to aku jel. Boyang Keng tertawa, Teng Goan Hoes Hyo tersenyum dan sebon panyengir. Bagaimanapun juga, kata Teng Goan Hoes Hyo. Pertandingan kali ini di puncaknya Gunung Taisan di mana akan turun tokoh-tokoh terkuat dalam rimba persilatan termasuk si wanita yang berwajah burung Ekel Kiyu Bin Sin Mos yang susu pasti bukan main hebatnya. Bagaimana kesudahannya nanti masih merupakan teka teki. Tapi mudah-mudahan Tuhan Maha Esa akan menyertai pihak kita dan keluar sebagai pemenang dengan tidak beroleh kerugian jiwa yang tidak diingini. Boyang Keng manggut-manggut kepalanya. Tiba-tiba berkelebat dalam pikirannya halnya Hwe Kong tadi telah berkata bahwa di puncak gunung telah diatur rapi, siapa yang berani naik ke atas kalau tidak mati terpisah kepalanya tentu akan kena ditahan. Hatinya merasa sangat tidak enak. Ia memikirkan akan keselamatan kekasihnya Gansu Nyo dan keponakannya Lichong Bun yang pergi ke sana hendak menolong Hwe Pekit Danau Yang Ti. Maka ia lalu menanya pada Sebon Pa. Toh aku, tadi si siluman tua bilang bahwa di tempatnya penjagaan sudah diatur rapi, apakah perkataannya itu betul? Aku sangat khawatir keselamatannya Ceng Bun dan Sunyo yang pergi ke atas. Sebon Pa tidak lantas menjawab, ia agaknya berpikir, setelah itu berkata dengan ada menyesal. Ya, Lao T. Itu memang betul. Aku menyesal, biasanya aku berpikir sempurna. Kali ini aku lalai tidak melarang Cong Bun naik ke puncak gunung kemarin malam. Betul-betul aku Alpa dalam hal ini. Bo Yang Kang tidak mengerti dengan bicaranya Sebon Pa maka ia minta ditegaskan Sebon Pa lalu memberi keterangan. Ya, kawanan penjahat itu memang sedang menanti-nanti kedatangan Ceng Leng Lociampua. Mendadak Cong Bun muncul dan menantang berkelahi di bawah gunung. Hal ini tentu saja mencurigakan bagi mereka. Sebab kalau benar-benar Ceng Leng Lociampua datang, untuk apa mesti pakai mengundang bertempur di bawah gunung, tentu Ceng Leng Lociampua sudah menyatroni sarangnya di puncak gunung. Maka berdasarkan kecurigaan itu rapih-rapih ketika Hwekong dan Song Sem Ceng turun gunung mereka sebenarnya turun gunung mahdak mencari tahu apa betul Ceng Leng Lociampua sudah datang ketika kita permainkan Hwekong. Iblis ini sudah benar-benar mendapat kepastian bahwa benar-benar Ceng Leng tidak datang dan kita sengaja menahan padanya untuk mengulur waktu supaya orang kita yang pergi ke puncak dapat menjalankan pekerjaannya dengan leluasa. Itu pun seperti yang kau dengar telah dikatakan oleh Hwekong yang membuka rahasia maksud kita secara tepat sekali. Boyang Ceng beringas mendengar keterangan itu. Ia tidak memperhatikan lukanya di dalam lantas ia berontak mau berdiri. Teng Goan Hoes Hio melihat sutenya demikian lalu berkata sambil memegangi tangannya. Sute jangan khawatir, mereka berdua tentu akan selamat. Kau tenangkan hatimu S.J.A. Aku tanggung mereka tidak diganggu seujung rambutnya lagi. Sekarang lebih baik kau mersemedi melancarkan jalan darah dan kau punya tenaga dapat pulih kembali. Sebonpa juga bantu menghibur. Apakah tanya Taiso tadi memang benar Boyang Laote? Kau jangan khawatir. Sebaiknya kau tenang dan memulihkan tenagamu dahulu. Setelah itu kita akan pikirkan satu daya. Bagaimana baiknya? Barusan ketika kau bertempur dengan Hwe Kong, diam-diam aku membantu Taiso menghadapi Song Sam Cheng. Dengan menggunakan bubuk kapur aku hamburkan ke mukanya hingga ia tak dapat melihat dan kena kita tangkap. Maka kau jangan khawatir. Kita sudah mempunyai barang tanggungan untuk menjamin keselamatannya mereka berdua. Mendengar perkataannya Sebonpa, barulah Boyang Kang perlahan-lahan menjadi tenang kembali pikirannya. Bertiga setelah kembali ke tempat penginapannya melihat Li Chong Bun dan Gansu Nyo belum kembali, Boyang Kang merasa tidak enak hatinya. Sebab meskipun sudah dapat menangkap Song Sam Cheng, bagaimanapun juga keselamatannya dua orang itu tetap dikhawatirkan. Pada waktu ia mau membuka mulut berkata pada Suhengnya, mendadak muncul Gansu Nyo dengan membawa pedangnya Li Chong Bun. Pakaiannya yang putih banyak tanda-tanda merah kena cipratan darah. Melihat tiga kawannya sudah ada di kamarnya, Gansu Nyo tergesa-gesa masuk dan memberikan laporannya. Boyang Kang di samping terkejut melihat kedatangan Gansu Nyo dengan pakaian penuh cipratan darah, diam-diam merasa girang bahwa kekasihnya pulang dengan selamat. Tapi kemudian pikirannya menjadi bingung melihat si Nona datang tidak disertai Li Chong Bun. Lebih-lebih ketika Gansu Nyo mengatakan, Chong Bun di puncak Kang Jin Hang kena perangkap terus ditangkap dan ditahan. Kita perlu lekas-lekas menolongnya. Sebelum Boyang Kang berkata, Teng Goan Hoa Shio telah mendahului. Boyang Sute baru saja sembuh dari lukanya, ia perlu istirahat. Sebuntu aku ada seorang cerdik dan berakal. Maka kita tidak usah takut tidak bisa menyelesaikan urusan dengan kawanan penjahat itu. Sekarang aku saja yang datang ke sana buat ajukan usul pertukaran tawanan besok malam. Ialah Ceng Bun dari sana dan Song Sam Ceng dari-dari pihak kita. Aku rasa mereka tidak akan keberatan. Setelah itu kita janjikan pula kapan kita bertempur lagi. Seiring dengan habisnya perkataannya Teng Goan sudah berlalu meninggalkan kamar itu dan pergi, ke puncak Taisan untuk melakukan tigasnya. Setelah Teng Goan Hoa Shio berlalu, lantas Boyang Kang menuturkan pada kekasihnya tentang pertempuran dengan Hwe Kong dan ditangkapnya Song Sam Ceng. Karena akalnya sebonpa sedang Gansu Nyo telah menceritakan pengalamannya ketika menyatroni puncak Chang Jin Hang dari gunung Taisan, markasnya. Kawanan penjahat untuk menolong dua kawannya Hwe Pekit dan Aoyang Ti. Gansu Nyo dan Li Chong Bun setelah melihat Hwe Kong sudah turun gunung lantas menggunakan ilmu lari cepat naik gunung yang jauhnya ada beberapa ratus tombak untuk sampai pada puncaknya yang dituju. Li Chong Bun yang pernah pada kemarin malamnya datang ke sini, lantas mengajak Gansu Nyo untuk menyatroni rumah besar dalam pesanggerahan itu, ialah tempat berkumpulnya kawanan penjahat. Tujuan yang terpenting adalah untuk mencuri dengar di mana sebenarnya dua kawannya itu ditahan. Mereka dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh sudah pada lompat ke genteng. Tetapi kedatangan mereka itu sudah dapat diketahui lebih dahulu. Satu tanda suitan terdengar, tiba-tiba rumah besar itu penerangannya bertambah terang. Disusul oleh hujan panah menyerang pada Li Chong Bun dan Gansu Nyo hingga mereka repot sekali untuk menangiki serangan anak panah yang datangnya seperti hujan itu. Gansu Nyo mengerti bahwa mereka sudah bersiap lebih dulu menyambut kedatangannya. Lantaran mana pertempuran malam-malam oleh karenanya tak dapat disinkirkan lagi. Chong Bun putar pedang penakluk iblisnya seru. Sekali, hingga semua anak panah dapat disapu pergi. Mereka kurang leluasa kalau bertempur di atas genteng maka Gansu Nyo dan Li Chong Bun pada lompat turun. Mereka lantas dikurung. Pertempuran bakal terjadi. Dua orang melawan banyak orang. Tiba-tiba ada di antara yang mengepung mereka at seorang tosu yang air mukanya kelihatan takut-takut menghadapinya. Ketika ditegasi dia itu bukan lain daripada It Bang To Jin yang dengan si Kala Jengking Fokun Peng telah menggunakan obat biusnya hingga hampir saja kehormatannya Gansu Nyo kena dicemarkan oleh si Kala Jengking. It Bang To Jin jerih pada si Nona karena sudah tahu sampai di mana kepandainya Gansu Nyo. Tapi karena ada terima perintah dari atasnya, meskipun jerih, telah ikut-ikutan juga mengetungnya. Gansu Nyo melihat cecongornya tosu muktat itu lantas makin panas hatinya. Sembari menyerang pada lawan-lawannya penyerangannya yang hebat ditujukan kepada It Bang To Jin hingga saban-saban penjahat itu melompat mundur. Di lain pihak chongbun mainkan pedang wasiatnya, lawan-lawannya tidak tahu hebatnya pedang pusaka itu mereka pada menangkis dengan senjata garpunya. Tentu saja banyak yang terkutung kena sabetan pedang tajam, malah dengan getaran pedang licongbun yang dibarengi dengan tenaga dalam cukup membuat banyak kawanan penjahat yang pada rubuh bergelimpangan. Gansu Nyo yang sudah menjadi sangat panas melihat cecongornya It Bang To Jin sudah mengeluarkan kepandainya untuk menerobos di antara banyak pengepungnya dan menyerang khusus kepada It Bang To Jin yang sudah jerih sedari tadi mana ada hati untuk bertempur mati-matian. Maka dalam bingung bagaimana ia harus bertindak menghadapi pedangnya si nona yang menyambar-nyambar laksana kilat tiba-tiba ia rasakan lehernya dingin dan kepalanya seketika itu telah terpisah dari tubuhnya. Ia rubuh dengan kepala terpental entah kemana. Inilah ada upahnya orang jahat dan murtad mengkhianati suhengnya dan mengingkari janjinya. Justru darahnya It Bang To Jin yang menyembur dari lehernya yang menyiprati baju putihnya si nona. Sialan si nona menggerutu melihat bajunya ternoda. Dalam pertempuran itu banyak yang sudah binasa. Sisanya yang masih hidup pada ketakutan. Li Chong Bun menggunakan kesempatan itu, mencekuk salah seorang di antaranya untuk menunjukkan di mana ditahannya Hwe Epek It Danau Yang Ti. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara tertawa yang nyaring mendengarkan dada yang mendengarnya, yang keluar dari satu ruangan gelap. Suara tertawa demikian ada tanda bahwa seorang yang mengeluarkan ada oang yang tinggi tenaga dalamnya dan sangat lihai. Gan Sun Yeo lalu menasehati pada Li Chong Bun waspada menghadapi orang yang mahir tenaga dalamnya itu suara itu semakin rendah terdengar semakin menusuk kuping. Sebentar kemudian setelah suara itu menghilang lalu muncul keluar dari pintu seorang dengan dandanan pelajar. Parasnya tampan bibirnya merah dan gigi putih kira-kira umurnya 30 tahun di tangannya ada memegang sebuah kipas. Orang itu adalah Chong Jie Giok yang bergelar Iblis Telengas Muka Putih, seorang penjahat kenamaan yang mengaduk sepanjang Provinsi Hunlem Kui Chu daerah Biau dan Sihek. Kepandainya sangat tinggi, sukar mendapat tandingan. Chong Jie Giok dengan tenang-tenang saja berjalan melihat pada orang-orangnya yang bergelimpangan tidak mengunjukkan reaksi apa-apa. Ia melihat itu seperti sudah kejadian biasa. Ia tidak melihat sebelah matuk kepada dua orang tamunya yang tidak diundang. Ketika datang dekat pada mereka, Li Chong Bon yang sebal melihat tampangnya yang cengar-fengir seperti monyet kena trasi mengawasi Gansu Nyo sudah lantas mau menyerang tapi dicegah oleh Gansu Nyo yang melihat di tangannya Chong Jie Giok. Hei, kau ini yang bernama Chong Jie Giok yang pada 30 tahun berselang malang melintang sebagai penjahat di sepanjang Provinsi Hunlem Kui Chu Biau dan Sihek yang orang Kangong memberi julukan padamu Iblis Telengas Muka Putih. Chong Jie Giok mengawasi paras si nona yang cantik jelita. HMM, parasmu boleh juga. Ia menggerendeng sendirian. Li Chong Bon sudah panas hatinya melihat orang itu sangat kurang ajar terhadap kou-kou-nya tapi saban-saban tindakannya untuk menyerang telah dicegah Gansu Nyo. Hei, kau dulu menjawab pertanyaanku, bentak Gansu Nyo ketika Chong Jie Giok masih terus mengimplang pada dirinya. Hahaha, kau memang tepat menebaknya, akhirnya ia menjawab dengan cengar-cengir. Apakah ini adalah Gansu Nyo muridnya Biau Hoat Sini? Aku diminta untuk menangkap orang. Eh, kedatanganmu ini bukankah hendak menolong dua kawanmu? Betul, di mana mereka tanya Gansu Nyo. Nah mari sini ikut aku. Kalian nanti lihat dua kawanmu yang hendak ditolong itu, kata Chong Jie Giok sambil menggapaikan tangannya lalu berjalan ke pintu dari mana tadi ia keluar. Gansu Nyo agak sangsi untuk mengikutinya akan tetapi Li Chong Bun yang tidak mengenal artinya bahaya sudah lantas mengajak kau-kauinya untuk mengikuti si iblis telengas muka putih. Sampai dalam ruangan mereka dibawa ke sebuah kamar yang berjeruji besi dan terang di dalamnya. Betul saja mereka dapat lihat di dalam kamar tahanan itu ada dua orang yang diikat pada sebuah tiang besar. Gansu Nyo berbisik pada Li Chong Bun. Chong Jie Giok ini adalah penjahat ulung. Yang tinggi kepandainya. Kita tak mudah bertanding dengannya. Tapi di sini ku kira hanya dia yang tinggi ilmu silatnya. Aku saja yang menempur padanya. Sebentar setelah aku turun tangan kau lekas-lekas menolong kedua kawan kita. Jangan kau ikut bertempur, tapi terus lari turun gunung pulang ke tempat kita, kau mengerti. Li Chong Bun mendengar chow-chownya berkata demikian, ia percaya kepandainya orang itu bukan main tingginya, tapi ia masih penasaran. Sambil angguk-anggukan kepalanya ia menanya pada Chong Jie Giok. H. M. 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 Tian Leng Siang Khoai adalah H. W. E. Chiang dan H. W. E. Kong Tiok Im. Yang kaki adalah dua penjahat Leng Hang dan P. Tohok. A. Kau ini termasuk golongan apa dalam gerombolannya mereka itu kau begini tengik menonjolkan kesombongan? Bukankah kau hendak mencari mati? H. 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 Anak kecil, Chong Jie Giok tertawa dingin. H. W. E. Chiang pergi ke Yajinsan untuk mengundang Kiyu Bin Sin Bo Siang Sus untuk membantu bertempur. Itu Leng Hang Tiok dan P. Tohan sudah enam kali mengundang aku datang di sini untuk memajukan perkumpulannya. Pendeknya semua pendekar ulung yang jarang keluar pada membantu H. W. E. Kong, Maka jangankan kau orang dari tingkatan rendah. Biarpun Bu Ju, Cheng Leng dan Biao Hoat itu tiga setan tua datang kemari mana ada itu kemampuan untuk melawan aku? Li Chong Bun sudah menjadi panas karena bicaranya Chong Jie Giok, maka ia terus berbisik pada Gan Sun Yiu. Gan Kou Kou orang ini sangat sombong. Aku ingin menjajalnya dan bikin terlepas kepalanya dari tubuhnya. Sebentar kalau dia sudah tidak berdaya, kita sama-sama melepaskan kawan kita masih belum terlambat. Tanpa menunggu jawaban Gan Sun Yiu, sudah melompat ke depan Chong Jie Giok. Dengan tidak banyak cakap ia menggunakan salah satu tipu serangan dari ilmu pedang pengejar Sukma yang dinamai bintang meluncur dari langit satu serangan yang hebat, pedangnya terus menyerang musuh. Gan Sun Yiu tahu bahwa iblis telengas muka putih ini adalah dari air mukanya seperti yang baru merumur 30 tahun, tapi sebenarnya ia sudah berumur 70 tahun. Ia sangat liai, maka ia tidak mengijankan Li Chong Bun yang melayani dan ia sudah akan turun tangan sendiri. Chong Bun bukan tandingannya. Tapi sekarang apa mau dikata Chong Bun yang bandel dan tidak mengenal apa artinya bahaya sudah menerjang pada Chong Jie Giok maka ia tidak bisa mencegahnya lagi. Chong Jie Giok anggap serangan Li Chong Bun enteng sekali, sebab ia hanya gerakan kipasnya menempel pedang ternyata dua senjata itu sudah melekat. Sekali dikibaskan pedangnya Li Chong Bun sudah hampir terlepas dari cekalannya. Bukan main Li Chong Bun kaget hatinya karena sampai sebegitu lamanya ia belum pernah menemui tandingan yang demikian lihainya. Serangan kipas yang menyusul dari Chong Jie Giok hampir-hampir menemui sasarannya kalau Li Chong Bun tidak cepat berkelit. Tapi ia seorang bandel, mana ia takut pada Chong Jie Giok meskipun kepandainya beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Ketika ia merangsek lagi, pedangnya kena ditempel kipas. Tiba-tiba mendengar Gansu Nyo berteriak. Hei Bun Jie, cepat-cepat lepaskan pedangmu dan mundur. Bukankah menurut rencana orang ini aku yang melawannya? Berbareng tiga sinar bintang berwarna keemas-emasan meluncur mendatangi. Itulah ada senjata rahasianya Sansu Nyo mengarah Chong Jie Giok. Li Chong Bun terus mendorong pedangnya kemudian Njot tubuhnya melesat tinggi mundur. Ketika turun lagi ia sudah berhadapan dengan kamar tahanan yang berjeruji besi dan menyalurkan tenaga dalamnya ke telapak tangannya terus ia menyerang jeruji besi itu. Dari permainan silatnya, Gansu Nyo tahu kalau Chong Jie Giok melatih tenaga CITIM CI, tujuh jari bersembunyi, yang sangat lihai. Ia melihat Li Chong Bun tidak tahu lihainya ilmu itu maka ia lantas teriaki Li Chong Bun yang sedang berkutatan pedangnya kena ditempel kipas untuk menarik balik pedangnya. Berbareng ia meluncurkan senjata rahasianya Hatmo Kim Hoan tiga butir menyerang ke arah Chong Jie Giok. Sebenarnya Chong Jie Giok saat itu sedang kegirangan melihat Li Chong Bun masuk tipunya karena berkutat mempertahankan pedangnya sebab dalam keadaan demikian ilmunya CITIM CI dapat dikerjakan dengan tepat sekali. Ia tertawa bergelak-gelak, pikirnya Li Chong Bun yang bandel niscaya mati di bawah tangannya. Apa mau Li Chong Bun telah menurut teriakannya Gansu Nyo. Ia mendorong tapi lantas mencelat mundur hingga ikan yang sudah di tangan terlepas kembali. Dalam kemekmek memegang pedang Li Chong Bun tiba-tiba meluncur bayangan putih menebarkan bau harum. Pedang di tangannya lantas dirampas tanpa dapat mencegahnya. Itulah ada Gansu Nyo punya kerjaan. Si iblis telengas muka putih tidak mengira bahwa Gansu Nyo berani merampas pedang di tangannya. Maka ia jadi sangat marah. Hatinya yang jahat kejam timbul seketika. Ia lantas menyerang dengan ilmu CITIM CI-nya. Gansu Nyo setelah merampas pedang lalu melesat tinggi dengan meminjam serangan kipas musuh. Ia gunakan ilmu meringankan tubuhnya sangat indah. Ialah gaya burung walet menerobosawan sudah meluncur beberapa tombak jauhnya hingga pukulan musuh telah menemui tempat kosong. Semakin marah mukanya Chong Jie Giok yang putih semakin pucat. Matanya melotot. Mengawasi Gansu Nyo. Tapi Sinona cantik tidak takut dan tidak mempedulikan Matu yang melotot itu dengan tenang ia memasukkan pedangnya sendiri dan menggunakan pedang penakluk iblis untuk bertempur. Sambil tertawa manis ia berkata pada Chong Jie Giok. HMM. Chong Jie Giok, jangan kira dirimu sangat lihai. Aku katakan tegas patmu bahwa orang pandai masih ada yang lebih pandai lagi. Jadi di dunia orang tidak boleh membanggakan kepandainya karena masih ada yang melebihinya. Nah, sekarang aku mau memperkenalkan ilmu pedang dari Lem He dengan pedang penakluk iblis di tanganku kau sebentar boleh rasai. Sementara itu Nona Gan melihat usahanya Li Chong Bon menolong dua kawannya dihalang-halangi oleh banyak orang. Anak muda itu tidak membekal senjata, maka terang ada sedikit sulit untuk menggebah itu kawanan Kur Caci. Ia menjadi bingung karena kalau seng waktu berlarut demikian iblis HWE Kong sebentar lagi sudah datang dan sulit untuk mereka berhasil dengan usahanya. Gan Su Nio lalu membungkuk seolah-olah bersiap mau menyerang pada Chong Jie Giok. Tidak taunya itu hanya tipuan belaka sebab badannya lantas melesat tinggi dan menghampiri Li Chong Bon yang sedang dikurung. Dengan pedang penakluk iblis ia bikin kucar kacir kawanan penjahat yang hendak menggagalkan Li Chong Bon. Chong Jie Giok menjadi melengak oleh perbuatannya Nona Gan yang gesit lincah, ia merasa tertipu, maka ia lantas memburu. Ketika ia melancarkan serangan kipasnya berbareng ada beterbangan tiga kepala dengan darah menetes-netes. Pedang penakluk iblis memakan korban. Chong Jie Giok sangat marah. Ini budak hina lihat juga, pikirnya. Ia menyerang lagi dengan kipasnya, tapi Gan Su Nio tidak takut pada jago kawakan itu dengan gaya mengejar angin sambil merangkang. Ia menyambut satu penjahat yang hendak melarikan diri berbareng badannya berbalik dan pedangnya yang berkilauan memapas kipas musuh yang menyerang dirinya. Chong Jie Giok tidak menyangka si Nona dapat bergerak demikian sebetnya hingga ia hampir diadirugikan. Sambil menangkis dengan angin telapakan tangannya, tangan kirinya yang memegang kipas telah mengetuk belakang pedang si Nona. Pertandingan ramai sekali. Chong Jie Giok sampai bergulingan di tanah untuk menghindari tipu-tipu serangan pedang Gan Su Nio yang datangnya bertubi-tubi. Ia merasa malu sebagai jago kawakan kena dipermainkan oleh anak kemarin sore. Gan Su Nio tidak pedulikan Chong Jie Giok yang bengong berdiri. Ia insyaf akan maksud kedatangannya ke situ, maka ia putar terus. Pedangnya mengamuk dalam kepungan kawanan penjahat yang makin lama makin banyak jumlahnya. Dengan tupu-tipu serangan pedang angin mengusur hawa jahat dan siluman salju menimbul kair mendidih hebat sekali tubuhnya Gan Su Nio berkelebatan di antara kawanan penjahat yang mengepung dirinya. Sebentar saja terdengar banyak teriakan dari para korbannya si Nona. Ada yang kepalanya menggelinding, ada yang tangannya tertebas kutung, ada yang tertusuk dadanya. Dalam sekejapan sana empat lima penjahat sudah rubuh dengan mandi darah. Chong Jie Giok melihat suasana tidak menguntungkan pihaknya agak gugup juga tapi ia bisa menekan kegugupannya itu dengan tenang ia menghampiri Gan Su Nio. Pikirnya akan tetap akan mengkapsi Nona yang telah membuat kepalanya pusing. Dengan wajah cengar cegir ia menggoyang-goyangkan kipasnya. Di lain pihak, selirikan saja Gan Su Nio sudah tahu kalau ada banyak penjahat yang bergelimpangan di dekat kamar tahanan. Itulah ada korban-korbannya Li Chong Bun yang dihalangi maksudnya menolong dua kawannya. Si Nona tahu ia harus menggempur Chong Jie Giok untuk mengulur waktu supaya Li Chong Bun dapat menolong dua kawannya. Maka ia tinggal berdiri di tempatnya ketika melihat Chong Jie Giok datang menghampiri. Ia pikir hendak menggunakan 13 gerakan pedang ajaib untuk melayani jago rimbah hijau itu. Chong Jie Giok tahu bahwa si Nona sangat liai, apalagi ada pedang pusaka di tangannya musuh. Ia sudah mengambil keputusah kalau musuh diam ia juga diam waspada, kalau musuh menyerang ia juga bergerak menyerang. Ketika ia melihat musuhnya menyerang, ia menggunakan jurus Hui Kiam Chen Liong, pedang terbang menaklukkan naga. Dari 13 gerakan pedang ajaib jurus ini ada perlahan mula-mulanya, tapi tenaganya kuat sekali. Serangan dilakukan laksana kilat. Pedang berkelebat mengarah dada lawannya. Chong Jie Giok melihat permainan pedang itu bukan saja tenaganya amat dasyat tapi perubahannya banyak yang aneh-aneh. Ia khawatir kesalahan maka ia tidak berani menangkis dengan kipasnya. Untuk menghindarkan serangan itu ia melesat ke udara. Gansu Nio tidak mengasih hati ia terus mengeluarkan jurus-jurusnya yang berbahaya dari ilmu 13 gerakan pedang ajaib. Gesit sekali si Nona bergerak sehingga Chong Jie Giok merasakan seperti dirinya dikurung oleh pagar pedang. Di mana ia melihat di situ ada pedangnya si Nona. Seakan-akan Gansu Nio mainkan ratusan pedang di tangannya. Si setan muka putih telengas Chong Jie Giok seorang yang ulung dalam rimba persilatan. Tetapi ia menghadapi ilmu pedang yang ajaib dari si Nona mau tidak mau ia harus mengakui kelihayan. Ia hanya bisa membelah diri dengan saban-saban gerakan kipasnya menangkis tapi tidak berani balas menyerang apalagi kipasnya beradu dengan pedangnya si Nona. Satu demi satu ilmu gerakan pedang ajaib dikeluarkan oleh Gansu Nio, akan tetapi masih juga ia belum bisa merubuhkan musuhnya yang tangguh. Perlahan-lahan jurus-jurus telah dikeluarkan semuanya. Nona Gansu Nio jadi agak bingung untuk melayani terus Chong Jie Giok. Si setan muka putih juga tahu keadaan si Nona maka hatinya menjadi besar lagi. Kini ia tidak terus-terusan menjaga tapi juga balas menyerang lawannya. Ia menggunakan tangannya yang ajaib untuk mengimbangi pertempuran. Pikirnya, bagaimanapun juga akhirnya Gansu Nio akan jatuh di pihak yang kalah. Kalau Gansu Nio dan Chong Jie Giok bertempur sengit, adalah di lain pihak Li Chong Bun juga telah membikin para musuh-musuhnya kewalahan. Ketika ia menyerbu kamar tahanan ada dua hwes hiyo yang menghalang-halangi. Dengan menggunakan tenaga sakti ia telah bikin. Terpental satu di antaranya sejauh beberapa tombak dan dari mulutnya mengeluarkan banyak darah. Hweshyo lainnya yang bersenjatakan golok bergigi telah dibikin patah pahanya dengan jurus memotong aliran sungai hingga ia bergulingan di tanah sambil menjerit-jerit kesakitan. Senjatanya dilemparkan entah kemana. Li Chong Bun melihat Gansu Nio sudah menggunakan pedang dan membuat beberapa kepala kawanan penjahat pada terpental dari tubuhnya hatinya menjadi besar dan semangatnya terbangun. Dengan menggunakan naga mencengkram mustika dan tenaga sakti ia sikat bersih kawanan penjahat yang mengepung dirinya. Di waktu Gansu Nio keluarkan ilmunya 13 gerakan pedang ajaib Li Chong Bun hanya menghadapi dua gelintir sisanya kawanan penjahat yang mengepung dirinya. Juga dua penjahat ini karena melihat bagaimana gagahnya Li Chong Bun tak berani menempur dan cepat-cepat angkat kaki selamatkan dirinya. Melihat kawanan penjahat sudah pada lari, maka ia cepat menghampiri kamar tahanan. Dilihatnya dalam kamar itu ada dua orang yang diikat di tiang dengan menghadap kesebelah dalam hingga Li Chong Bun tidak dapat mengenali romannya apalagi keadaan ada remang-remang. Kalau tidak didekati, terang ia tidak bisa mengenalinya itu ia lantas. Datang menghampiri. Dalam jarak lima ayunan kaki dari mereka terus anak muda itu berteriak. Apa yang didalam hat kedua Lopek Aoyang dan Hiei? Li Chong Bun datang untuk membebaskan kalian. Terdengar suara keluhan perlahan, HMM dari sebelah dalam. Li Chong Bun tak sabaran lantas menggunakan tenaga saktinya untuk membuat jeruji-jeruji besi dalam kamar tahanan itu menjadi terpengkang. Tiba-tiba dua orang yang diikat tadi telah tertawa nyengir masing-masing mengibarkan bendera putih dan merah dan digoyang-goyangkan. Li Chong Bun menjadi kaget. Lantas tahu dirinya sudah terlambat. Dua bendera merah putih itu telah menebarkan harum menusuk hidungnya Li Chong Bun, maka seketika itu telah jatuh lemas kemudian sudah lupakan keadaan dirinya, Lingsan. Berbareng api telah menyela terang-benderang dalam kawanan itu kawanan penjahat yang pada menyembunyikan dirinya pada muncul dari tempat persembunyiannya. Sambil berteriak-teriak serukan supaya Gansu Nio lekas meletakkan pedangnya dan menyerah untuk diikat. Gansu Nio bertempur dengan Chong Jie Giok sebenarnya sudah di bawah angin. Kini melihat Li Chong Bun sudah kena ditangkap, hatinya sangat gelisah. Terus menerus kena didesak oleh musuhnya bahkan hampir ia kena totokan pada jalan darahnya yang penting oleh kipasnya Chong Jie Giok yang lihai. Gansu Nio pikir tak ada gunanya ia terus ngotot memberikan perlawanan terhadap musuh lebih baik. Ia lekas pulang melaporkan kepada kawan-kawannya di bawah gunung dan mencari daya upaya ungu menolong Li Chong Bun. Chong Jie Giok tahu lawannya dalam kegelisahan karena melihat kawannya ditangkap maka serangan-serangannya dilakukan lebih gencar lagi dan mendesak pada si nona begitu rupa, hingga dengan susah payah baru Gansu Nio dapat meloloskan diri dari totokan musuh yang sangat berbahaya. Hei budak tolol bentak Chong Jie Giok! Penjahat kecil sudah ditangkap dengan bendera Tok Tio Ing Yang, mana dapat kau meloloskan diri dari tanganku? Gansu Nio gemas sekali dengan lawannya. Ia merogoh sakunya. Dengan senjata rahasianya ia menimpuk ke arah lawan. Kemudian pedang wasiatnya pedang penakluk iblis bekerja mengamuk di antara kawanan Hoes Hyo yang mengurung dirinya. Banyak tipu-tipu silat dari 13 gerakan pedang ajaib telah dikeluarkan hingga pedangnya Gansu Nio berkelebatan seperti kilat saja cepatnya. Chong Jie Giok adalah seorang kawakan dalam rimba hijau, maka ketika melihat berkilaunya pedang yang digunakan Gansu Nio lantas mengetahui bahwa itu bukannya senjata pedang sembarangan. Pantasan dari tadi sudah menebasi kepala orang demikian mudahnya. Pikirnya ia akan menempur terus Gansu Nio tidak dengan keras lawan keras akan tetapi keras dilawan lunak dengan demikian Gansu Nio lambat laun akan kehabisan tenaga dan dapat ditangkap hidup-hidup. Chong Jie Giok salah menduga bahwa Gansu Nio telah mengeluarkan tipu-tipu simpanannya perlunya bertempur mati-matian lantaran kawannya sudah kena ditangkap sebab kebenarannya adalah Gansu Nio ingin angkat kaki dari situ untuk segera memberikan laporan kepada kawan-kawannya yang menantikan di bawah gunung. Macan betina itu mengamuk di antara para kawanan Hueshio yang mengepung dirinya. Kembali telah terdengar beberapa suara teriakan yang menyayat hati. Ternyata ada beberapa Hueshio yang terluka parah dan bukan sedikit yang kepalanya dibikin terpisah dari badannya oleh pedang penakluk iblis yang dimainkan oleh Gansu Nio ganas sekali. Ketika melihat lowongan dengan baju yang penuh dengan darah korbannya Gansu Nio sudah melesat tinggi dan turun beberapa tombak jauhnya dari Chong Jie Giok. Tidak banyak ruwa lagi ia anjut pula tubuhnya melesat dan beberapa kali menotol tanah lantas tubuhnya sudah melayang-layang turun dari gunung. Chong Jie Giok mengubar tidak mendaptkan hasil apa-apa dan pulang kembali ke sarangnya dengan hati sangat menjengkol. Demikian kisah Gansu Nio dan Li Chong Bun di atas gunung untuk menolong dua kawannya. Semua ini telah diceritakan kepada kawan-kawannya dengan jelas. Setelah mendengar penuturan Seng Kekasih, Boyang Keng hatinya tidak tenteram. Benar kekasihnya telah kembali dengan selamat, kan tetapi bagaimana dengan Li Chong Bun keponakannya yang ia sayang itu ditahan kawanan penjahat? Apakah anak muda itu tidak akan diganggu keselamatannya? Sambil menggendong tangan ia jalan mondar-mandir dalam kamar itu. Sebonpa melihatnya merasa kasihan. Setelah menghela nafasi ia menghibur. Boyang laote, urusan sudah jadi begini rupa maka kita dengan tergesa-gesa menolongnya juga tidak akan ada gunanya. Sebaiknya kita berunding dengan tenang bagaimana baiknya untuk menolong pada Chong Bun. Kita menunggu Teng Goan Tai Su. Bagaimana kabarnya dengan pertukaran pawanan antara Song Seng Cheng dan Li Chong Bun? Boyang Keng tidak menjawab. Ia kelihatan menghela nafas berkali-kali.